selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara memperpendek link spreadsheet excel online ya jadi teman-teman yang sudah menyalin link spreadsheet nya untuk dibagikan ke orang lain itu alangkah baiknya anda memperpendek link nya agar kelihatan lebih rapi dan gak ribet ya kelihatannya itu nah disini bagaimana cara untuk memperpendek link spreadsheet excel online yang kita bagikan bisa ikuti langkah di video ini dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya oke disini langkah yang pertama jadi kita bisa langsung buka aja yang namanya google drive ya kita bisa langsung ketik aja drive kalau kalian kesulitan menemukan google drive nya kemudian langsung kita ketuk untuk membukanya dan kemudian disini sudah saya siapkan satu file yang akan dijadikan bahan percobaan ini jadi file ini akan kita ambil link nya kemudian link nya akan kita perpendek nah jadi seperti ini ya tadinya itu aslinya file excel kemudian sudah disimpan ke google spreadsheet nah buat anda yang ingin tahu cara upload file excel ke google spreadsheet bisa tonton video sebelumnya link nya ada di atas kanan ini nah disini langsung aja kita buka untuk file excel yang udah di upload ke google spreadsheet ini kita bisa langsung ketuk untuk membukanya kemudian kita coba bagikan ya kita ambil link nya caranya ketuk icon profile di atas ini kemudian selanjutnya kita bisa bagikan disini tuh settingnya udah saya ubah ya ke public seperti ini jadi kalau kalian ingin ubah lagi tinggal ketuk aja icon public nya ini kemudian nanti kalian bisa ubah untuk settingan siapa saja yang memiliki link kemudian orang yang mendapatkan link bisa mengedit atau melihat saja nanti kalian bisa edit untuk settingannya misalkan saya ubah untuk settingannya hanya kalian lihat seperti ini kemudian disini kita ketuk salin link ya disini kita ketuk salin link nah ketika kita sudah menyalin link ini linknya panjang banget ya teman-teman Oke disini saya coba pastikan di WhatsApp di kontak WhatsApp ya Nah misalkan saya coba pastikan linknya disini jadi bisa tekan dan tahan kalau HP anda yang langsung otomatis ditampilkan seperti ini kita tinggal ketuk aja kemudian kita bisa langsung kirim dan ini teman-teman bisa anda lihat linknya kepanjangan jadi kita coba ubah untuk memperpendek link spreadsheet Excel online ini nah cara memperpendeknya bagaimana jadi kita tinggal kembali seperti ini kemudian silakan buka browser Chrome ya kita bisa langsung buka lalu teman-teman bisa langsung ketik di pencarian Google Chrome ini dengan kata kunci bitly seperti ini lalu klik yang ini teman-teman kemudian setelah kalian buka seperti ini pilih yang ini yang bitly.com ini jadi kita tinggal ketuk seperti ini nah selanjutnya kita mulai aja dengan gratis ya jadi kita ketuk mulai secara gratis disini kemudian selanjutnya kita bisa geser ke bawah nah kemudian berikutnya kita geser sampai full nah disini ada mulai secara gratis lagi kita bisa langsung ketuk aja seperti ini nah kemudian kita klik aja lanjutkan dengan Google di bawah ini lalu kita tunggu nah selanjutnya teman-teman bisa pilih salah satu akun Google untuk membuat akun bitly nya jadi saya pilih akun Google yang ini aja lalu kita klik aja lanjutkan di bawah ini dan kita tunggu ya sedang memproses dan kemudian jika sudah masuk ke tampilan ini jadi teman-teman tinggal klik aja continue di bawah kanan ini lalu disini kita klik aja continue nah kemudian kita tinggal klik aja create a short link ini yang ini kita ketuk nah kemudian pastikan aja link spreadsheet nadi ya kita tempel disini lalu selanjutnya disini teman-teman bisa langsung buat judulnya misalkan disini coba-coba ini judulnya nanti kalian nyesuaikan aja kemudian geser aja ke bawah lalu kita tinggal klik bagian create disini lalu kita tunggu teman-teman nah disini udah berhasil ya ini linknya sudah pendek seperti ini jadi kita tinggal ketuk aja copy nah kalau sudah di copy kita bisa pastikan di salah satu atau beberapa kontak WhatsApp atau di media sosial lainnya jadi saya langsung pastikan aja disini nah disini sudah pendek linknya ya jadi kelihatan lebih rapi seperti ini nah ini yang sebelum diubah untuk linknya maksudnya sebelum diperpendek linknya dan ini setelah diperpendek linknya jadi tampilannya seperti ini nah mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini cara memperpendek link spreadsheet Excel semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih